Semenep itu bangga, apalagi tadi saya dengar ada burung yang sudah ditawar 100 juta Tadi sampai dicek murah itu yang punya orang Pemekasan yang nyeri itu sudah, yang nawar orang Semenep Bukan masalah kita takut atau apa, tapi kenyamanan kita bekerja itu kan sebagai kita konsentrasi dalam hal penjurian Tapi kalau kita tidak nyaman, seorang juri tidak nyaman tentang ketertiban, kemungkinan langsungnya lombat Dan seolah-olah Madura kan begitu, anarkis, tapi dari bola, kita cerita dari bola, tidak pernah supporter Madura itu anarkis Malah yang kota-kota besar itu, yang mengawali Yang mengawali, Madura tidak pernah, berarti dulu I've seen a lot of change, been through a lot of pain Some things are not the same, as they were a year ago But all will be okay, I move on each and every day The past is where it stays, way back a year ago I've changed for the better this time I thought I would never be fine I strive just to say I'm alright And for the first time in a long time, I'm alright Pertama-tama kita lanjutkan puji syukur pada Tuhan lah Karena doa kita, semalam pas tumpengan kita berdoa semoga lancar Alhamdulillah Meskipun pagi digujur hujan, tapi Alhamdulillah Apa yang saya harapkan dengan teman-teman itu berjalan dengan lancar Tidak ada komplain, pemain puas dengan adanya SKM Terbukti di Sumeneb itu bangga Apalagi tadi saya dengar ada burung yang sudah ditawar 100 juta Tadi sampai dicek murah itu yang punya orang pemekasan yang nyeri Itu sudah yang nawar orang Sumeneb Oh ini Jaguar Jaguar Yang juara tiket utama Ya, tadi datang ke saya Mas terima kasih Dalam memfasilitasi Sehingga burung saya itu ditawar 100 Tadi, ini mau berlanjut sampai malam Tadi sama saya Mbak Wilson Berdua dia ngomong terima kasih Mewadai akar rumpun Sesuai apa yang diharapkan saya Saya membuat gantangan di RT Stadium Untuk, oh Madura ini ada Bibit-bibit burung Apapun lah semua jenis Tapi karena dari dulu itu kan gantangannya cuma kecil Lombanya kecil Makanya dari sekarang ini Saya terus ke depan ya mohon doa juga Semoga bisa Tambah Event-eventnya tambah-tambah Bagus lagi Kemasannya Biar apa Ya itu saya mewadai Niat saya itu aja Saya tidak ada niat bisnis Alhamdulillah saya Percaya sama SKM Dan terbukti di Hari ini SKM memberikan Penilaian yang bagus Sehingga tidak ada komplain Alhamdulillah Berjalan lancar Sampai detik terakhir tadi Tidak ada komplain satupun Yang biasanya Madura itu lomba Teriak Alhamdulillah Tertib lomba Mulai awal Mulai awal Sampai selesai itu gak ada Gak ada yang teriak Jujur saya sempat Underestimate ya Underestimate Seperti kemarin yang saya bilang Kita lihat setelah jam 2 Ternyata Sampai jam 5 pun Didaga ketat tetap Itu kan Sampai Mbak Wilson tadi Wah kalau kayak gini SKM lagi kesini Gak ada saya pun Gak ada masalah ini Loh yaudah Awalnya Mbak Wilson ini Bilang sama Mas Salman Teman saya Yang dikhawatirkan Takut rame Ketakutan SKM itu Di Madura Juri-juri takut banyak orang komplain Kan gitu Nah saya menjamin Kalau di Sumeneb Insya Allah saya menjamin 100% Panitia akan bertanggung jawab Asalkan juri juga Fair play Begitu Akhirnya dibuktikan saya sama Mbak Wilson Ternyata Mbak Wilson sampai tadi Wah ini kalau ada lagi disini Pokoknya minggu kedua Jadi Jadwalnya Akan saya Pecah Jadi Karena Mbak Wilson punya Juri 12 Jadi bisa dipecah Fair lainnya Saya sudah percaya Kalau di Sumenebna itu Gitu Intinya dari gelaran hari ini Saya tadi nyamalkan ke Jodek Luar biasa Teman-teman semua Ini luar biasa Terkait ketertiban Terkait Antosias Terutama di Murebatu Cucah Ijo Cendet itu Full semua kelas Full semua kelas Nah ini Yang Yang mana Pesimis saya Terkait Harga tiket Atau jumlah peserta Antosias itu Awalnya Agak pesimis Tapi setelah Gelaran Hari ini Sangat luar biasa Terpatak Terpatak Ternyata Madura Juga bisa Mengikuti Aturan-aturan Lomba yang Biasa saya lakukan Tentang ketertiban Tentang penggantangan Ataupun Silentnya Tidak boleh teriak Tidak boleh Apa Tepuk tangan Mereka ternyata Di DT Stadium Ini Ternyata bisa Ini berkat Dukungan juga Dari Tawak Pembina Dari Haji Udik Dan teman-teman DT itu sendiri Dan pastinya Tidak luput Dari Dari penjurian juga Jadi sama-sama Ini kita Mek Penjurian Dan Ketegasan Panitia Ini kunci utama Bukan masalah Kita takut Atau apa Tapi kenyamanan Kita bekerja Itu kan Sebagai Kita konsentrasi Dalam hal penjurian Tapi Kalau kita Tidak nyaman Seorang juri Tidak nyaman Tentang Ketertiban Kemudian Berlangsungnya Lomba Teria Itu gak nyaman Pasti juri Pasti mengganggu Pasti mengganggu aktivitas Tapi karena tadi Tertib dan aman Di DT Stadium Ini aman Jadi Insya Allah Mungkin ada rutinitas Yang akan Kita Gelar Di DT Stadium Tadi Tadi sempat Sempat Di sesi-sesi Kurang Tiga sesi terakhir Saya ngempatkan Kira teman-teman juri Nah Ini ada Wacana Di Sumeneb Dengan Kak Judik Kalau memang Ada gelaran Tanpa ada saya Dengan sistem Seperti ini Keadaan penjurian Seperti ini Tertibnya Seperti ini Kayaknya saya Misalkan Tanpa saya pun Saya berani Melepas mereka Jadi mereka pun Menyampaikan Dari beberapa juri Saya siap Saya siap Tadi pagi Sempat hujan Banyak spekulasinya Teman-teman nih Yang inilah Yang ini Menurut Pemodi gimana Tadi pas hujan itu Semua datang ke saya Kamu gak pakai Pak hujan Saya itu orang Islam Saya percaya Berdoa Percaya sama Tuhan Kalau kita Percaya sama orang Itu Musyik buat saya Jadi saya berdoa Oh ini Didinginin Tempat itu Biar adem Kan sebentar Memang pembukanya Pembukanya Disiram dulu Biar awak Adem Cuma tadi Pas siang Habis hujan Mungkin orang Nyeting burung Kan Dingin Cuaca Terbalik lagi Terus Panas Di banyak burung Tadi Lihat murah Tangan juga Buat teman-teman Perawat Akhirnya Yang bertahan Tetap Mengulang juaranya Memang Burung yang stabil Sekala cuaca Bisa Demi Allah Saya bersumpah Bahwa saya Untuk diangkat Berjadi Jurya Saya Akan melaksanakan Tugas Dengan Sejujurnya Dan Seadil Adilnya Seperti Baiknya bagi Seorang juri Yang berbunyi Baik Dan jujur Dalam Menegakkan Kehadilan Demi Allah Saya Bersumpah Apa kesan Abah Di gelaran Hari ini Yang menurut Abah Itu Keren Atau Menjadi Apa ya Poin Di Madura Ini Gelaran Di Madura Itu Kita Berpikirnya Di Madura Itu Anarkis Atau Mungkin Banyak Protes Atau Apa Tapi Hari ini Gelaran Hari ini Itu Terpatahkan Semua Pemikiran Pemikiran Saya Yang Seperti itu Terpatahkan Semua Ternyata Teman-teman Bisa Mengikuti Dengan Baik Dengan Sesuai Aturan Yang Ada Walaupun Pada Akhirnya Cuaca Panas Ternyata Tidak Pengaruh Tidak Biasanya Kalau Cuaca Panas Pikiran Mungkin Juga Tadi Selama Di Madura Saya Lihat Lomba Itu Tidak Ada Yang Disumpah Juri Kayak Gitu Itu Tadi Sangat Jelas Pak Langsung Dipimpin Oleh Bah Wilson Itu Kalau Saya Setahu Saya Agama Islam Orang Kalau Disumpah Kalau Bersumpah Sendiri Itu Belum Dinyatakan Sumpah Makanya Itu Kalau Di Pengadilan Dituntun Nah Tadi Kan Dituntun Sama Mbak Itu Sudah Berarti Dia Bersumpah Saya Bersumpah Dituntun Sama Wilson Nah Itu Itu Yang Menjadi Percayaan Juga Kepada Icom Madia Dengan Keras Wilson Memimpin Sumpah Juri Juri Gak Ada Selama Di Semenep Gak Gak Ada Yang Belum Gak Gitu Paling Juri Tapi Biasa Tadi Mbak Wilson Jelas Dibaca Setiap Juri Pegang Sumpahnya Kayak Orang Di Pengadilan Itu Sudah Saya Bersumpah Itu Sudah Mulai Dinyatakan Ya Ya Terus Di Belakang Itu Dengan Apa Katanya Terakhir Bertanggung Jawaban Dilak Napa Dilak Napa Itu Itu Di Madura Yang Dengan Agamanya Itu Menjadi Apa Ya Pegangan Kuat Dari Awal Sumpah Itu Saya Sudah Sangat Bangga Itu Memberi Keyakinan Kepada KCM Karena Di Depan KCM Di Tengah Legantangan Itu Bersumpah Itu Menurut Saya Itu Sudah Menunjukkan Bahwa Juri Ini Memang Fair Play Sumpah Loh Ini Mas Bukan Dibuat Main-main Tidak Bisa Ditukar Uang Berapa Dan Gitu Saya Sangat Bangga Dengan SKM Amin 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 Saya Memang Niat Saya Itu Nanti Event Di DRT Stadium Itu Pasti Hadian Hadian Mobil Tidak Pasti Saya Bahwa Di Madura Itu Bisa Harapan Saya Sangat Begitu Biar Madura Ini Bagian Dari Jawa Timur Bukan Terpisahkan Jawa Timur Jawa Timur Tapi Di Peta Itu Mulai Saya Sekolah PMP Petanya Madura Itu Beda Sama Jawa Timur Jawa Timur Habis Itu Ada Tulisan Di Peta Itu Pulau Madura Padahal Itu Bagian Jawa Timur Jawa 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 Kita Masuk Kemana Jadi Saya Panik Anti Kalau Madura Di Madura Anarkis Tapi Dari Bola Kita Cerita Dari Bola Gak Pernah Supporter Madura Anarkis Malah Yang Kota Kota Besar Yang Mengawali Yang Mengawali Madura Enggak Berarti Dulu Gambar Gambar Gobling Madura Yang keluar Itu Caruk Kenapa Orang Jawa Takut Madura Sekarang Kalau Dibuka Berubah Kerapan Sapi Kalau Dulu Orang Caruk Begini Bisa Bisa Nanti Keluarnya Doang Sapi Sama Burun Itu Kan Jadi Saya Paling Gak Suka Kalau Madura Itu Dipucilkan Laman Kanya Saya Ini Dari Burung Karena Saya Hobi Burung Dibuktikan Tadi Buktikan Dari Penonton Dari Para Kicomania Tertip Ngikutin Aturan Kan Bisa Berarti Memang Wataknya Keras Orang Madura Yaitu Seperti Yang Saya Sampaikan Ke Om Denny Orang Madura Itu Gak Pernah Mau Kalah Kalah Itu Aib Bagi Orang Madura Kayak Istrinya Itu Diambil Orang Benar Jadi Karena SDM Minim Banyak Yang Segak Sekolah Tapi Kan Itu Kita Harus Berjuang Untuk Itu Biar Dia Menerima Kekalahan Saya Memang Pribadi SKM Mengucapkan Beribu-ribu Terima Kasih Pada Seluruh Kecemanian Nusantara Khususnya Pulau Madura Kabupaten Sumeneb Atas Kesuksesan Ini Berkontribusi Dalam Lomba Di DRT Stadium Yang Bertajuk Kapolres Sumeneb Kap yang Ketiga Dan Saya Mohon maaf Apabila Ada Kepurangan Kepurangan Yang Ada Dalam Penjurian Kami Dan Tentunya Kami Sebagai Manusia Biasa Tidak Leput Dari Kesalahan Dan Saya Mengucapkan Terima kasih Kepada Tim DRT Stadium Yang Sudah Memfasilitasi Vanini Saya Saya Mewakili DT Stadium Dan Kapolres Terima kasih KCM Seluruh Nusantara Madura Juga Sumeneb Atas Kehadirannya Ketertibannya Semuanya Saya tidak bisa Membalas Satu persatu Jadi saya Sampaikan Disini Saya terima kasih Banyak Apabila Ada Kesalahan Namanya Kita Manusia Saya Mohon Maaf Mewakili DRT Stadium Dan Kapolres Pesan Saya Kepada KCM Madura Khususnya Sumeneb Pertahankan Kalian Tadi Sudah Luar Biasa Membuktikan Kepada KCM Nusantara Jadi Kalian Itu Dimanapun Mau Berlomba Jangan Cuma Di DRT Stadium Tertib Ikuti Aturan Itu Yang Saya Harapkan Dan Jangan Kewatir DRT Stadium Next Event Akan Lebih Spektakuler Lagi Bahkan Ada Tiket Kecil Dapat Mobil Nantikan Dapat Benda Dapat Dapat i Dapat Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton